Berlihat Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan Seiring dengan perkembangan daerah zona oranye yang mulai berkurang dari 8 menjadi 6 Pemerintah Provinsi Banten berencana akan memberikan vaksin kepada masyarakat Banten akan menerima 8.137.000 vaksin Namun vaksin akan diberikan terlebih dahulu kepada tim medis dan petugas lainnya yang terjun langsung di lapangan Pak, terkait vaksin, Pak? Ya, untuk Banten Kapan simulasinya, Pak? 8.137.000 Simulasi kapan, Pak? Hah? Simulasi Mulai November, mulai Desember Medis pasti belum ditutup persis tapi yang pertama tim medis Sampai perawat dan sebagainya Yang kedua, perangkat-perangkat yang telah sekarang ada di lapangan Kepul PP, Polisi, TNI Ketiga baru gugus tugas 19 tahun sampai 58 tahun Terus yang berhubungan yang berhubungan yang berhubungan yang bergerak di lapangan Kapan juta itu kan jadi itu Bahwa itu udah jadi penahan arat gak mungkin Yang 59-nya emang gak boleh divaksin dulu Ini memang yang bonus yang dapat bonus topografi Mereka-mereka yang usia kerja, usia yang sudah kegiat-kegiatnya Masuk Untuk kita kan 11 juta Diketahui tingkat kesembuhan di Provinsi Banten sudah mencapai 89% Dan pemberlakuan PSBB tetap berlaku dengan pelonggaran Dari kota Tangerang, tim Sultan TV memberitakan Terima kasih